Gue juga mau nanya soal ini, kan kemarin Pak Ganjar ada yang bilang Kalau stand up comedian mau kritik saya, ya kritik aja Tapi saya boleh kritik kalian juga, dan kalian jangan marah Soal statement itu ada tanggapan Aneh Pak Ganjar Pak Ganjar, aneh ah Aneh banget Jadi kemarin kan gue syuting Gi sama Edi Brokoli Bang Edi Brokoli Betul Di podcastnya Kaisang, gue gak tau deh nanti tayangnya kapan Cuma kemarin tuh Podcastnya Kaisang, namanya Kaisang Kes ya Kaisang Kes, Kaisang Pot Gak tau gunanya Gak ada, ya Youtube Kaisang aja Kan dia ada acara banyak sama Kiki, sama Ate juga kan ada tuh Yang roasting-roasting pejabat Nah terus habis itu Entah ngobrolin apa, ngobrolin apa Keluarlah dari mulutnya Bang Edi Brokoli ya Ini, mohon maaf ya Bang Tapi ini kan kayaknya Panju juga udah tau Dulu dia benci bahasa malu Oh iya, dia Gue bahkan sangat intens whats up sama dia pada masa-masa itu Nah iya, waktu lu masih yang inin Anis kan Nah itu tuh dia benci banget sama lu gitu Tapi pas gue nanya, tapi ya sekarang udah selewat-lewat gitu aja Karena gue udah kalem Benci mungkin enggak ya Kesel dan mempertanyakan kenapa lu jadi dukung Anis gitu Oke gitu, dan itu waktu jaman itu Karena dia ramai di twitter Geliran gue whats up gak sama Keramaiannya di twitter sama keramaiannya di whats up beda Keramaiannya waktu itu apa yang lain Marah-marahin gue kan di twitter kan Ngomong-ngomongin gue Gue bercandain Arsenal aja Fans Arsenal marah-marah mulu dah Waktu itu Arsenal masih ngaco kan Iya Sekarang juga masih sih Wah kalau itu kayaknya bisa didebat Gak bagusan Arsenal sekarang daripada MU Daripada MU kan Cuma kan pada zaman Jadi gue reminding lagi Pada zaman itu tuh memang Lu kan segitu Dibencinya maksudnya bukan dalam tanda kutip Banyak banget yang hujat lu Dan lu ngelewatin wave itu Sampai sekarang udah jadi kayak biasa-biasa aja Lu gimana sih metode ngelewatin Kebencian pada era itu Enggak gue yakin itu Siapapun yang sebelah sama gue itu bukan sesuatu yang personal sih Oke Ini loh maksud gue agak lega Ada sebuah kelegaan luar biasa Ketika semua itu tidak lu anggap sebagai sesuatu yang personal banget ke lu Pasti karena momen Pasti karena isu Pasti karena sesuatu Dan waktu itu Kekhawatirannya Edi Brokoli gue pahami Tapi syukur-syukur gak terjadi juga kan Yang dia khawatirkan itu gak terjadi Apa yang dia khawatirkan? Dia khawatir sama Anis yang nyari suara dari FPI kan waktu itu Oke FPI-nya bubar Jadi yang dia khawatirkan Dan Jakarta baik-baik aja kan Orang baru Anis ada Christmas Carol di Sudirman Iya Sampai Bu Fero aja Apa namanya? Main cello untuk Christmas Carol Jadi kekhawatiran banyak orang itu tidak terbuktikan lah Soal apakah Jakarta akan jadi kota yang intoleran gitu Bahkan ada banyak gereja-gereja yang berterima kasih Seminoto Slimboy bilang Gerejanya dia itu dia lihat sendiri betapa lamanya proses izinnya baru akhirnya dapet izin di Eranya Anis Jadi gak terbukti juga Dan gak apa-apa juga Gue gak perlu bilang sama Edi Brokoli Tuh kan Ngapain lu marah-marah kemarin Orang sekarang baik-baik aja Ya gak perlu Karena saat itu adalah perasaan yang Jujur dan genuine Dan benar Dia khawatirkan Karena ada hubungan sama keluarga dia waktu itu Oh jadi masuk akal ininya dia ya? Iya gue ngerti Ngerti banget Dan gue cuma bisa bilang Ya gue Punya kekhawatiran itu gak akan terjadi Dan gue pastiin itu gak terjadi Dan memang gak terjadi Cuma kan di era itu mungkin lu sudah sempat omongin juga ke orang-orang ya Cuma gue sedikitin aja Ini buat gue aja ya Pas era itu kan semua orang Ya notabene-nya emang mendukung Ahok lah gitu Tapi tiba-tiba lu mencuat dan Tiba-tiba dukung Anis Dan habis itu udah rame banget di social media rame lah Waktu itu kenapa ada keputusan tiba-tiba lu mendukung Anis Baswedan Gak tiba-tiba Gue udah bantuin Mas Anis dari Sebenernya Merdeka Dalam Bercanda Mal Oh iya 2012 Itu kan isinya kan Omongannya Mas Anis banyak banget Salah satu Ada salah satu bit soal Pada jaman itu orang pada gak bisa baca Gak bisa baca gak bisa tulis Sehingga Sementara dimana-mana ada keputusan Merdeka atau mati Terus gue bilang ini jangan-jangan yang milok orang yang sama di seluruh Indonesia Karena yang bisa baca terus itu dikit Itu tuh fakta-fakta yang gue dapetin dari Mas Anis Jadi gue udah berteman dari lama Konvensi Demokrat tahun 2000 2014 Dia kan ikut tuh Konvensi Demokrat Kita Wiriawan ikutan Terus Dahlan Iskan ikutan Gue bantuin Mas Anis waktu itu Waktu Kemudian dia gak kepilih dari Konvensi Demokrat Dia jadi Jubir Jokowi kan Waktu jadi Jubir Jokowi Jokowi gue diajak Bantuin tugas dia sebagai Jubir Jokowi Gue masuk timnya Jokowi waktu itu Dia jadi menteri Menteri Pendidikan gue bantuin Gugus kerja penanganan perundungan pada anak Bullying Ketika dia jadi gubernur Atau nyagup Ya gue bantuin juga gitu Jadi gak tiba-tiba sebenernya Nah pertanyaannya adalah Kenapa gak dukung BTP Di saat yang lain dukung BTP Karena gue Dan banyak sekali orang di Jakarta Saat itu tuh kontra dengan Voke Yang kerjanya nggusur mulu Ini nama-nama yang sama Yang waktu dukung BTP Ini gue punya temen-temen nih Giliran Voke Gue waktu itu masih sering turun ke jalan Untuk jadi reporter TV Soalnya zamannya Voke Gue bahkan pernah ketemu Voke Jadi reporter Waktu itu dia lagi Inspeksi banjir gitu-gitu Gue dan banyak orang tuh Anti dengan Voke yang ngegusur Ngambil pendekatan gusur Ngambil pendekatan cepat gitu Sehingga ketika BTP itu Menggusur lebih banyak rumah Daripada Voke Padahal BTP belum satu periode Harusnya Konsistensi kita terhadap Tidak ngedukung Membuat kita gak Eh gak ngedukung Nggak gue gusur Membuat kita gak dukung BTP dong Harusnya Harusnya Kan kita semua katanya anti gusur Giliran yang gusur yang lu suka Masa tiba-tiba jadi dukung Kan sama-sama gusur Sehingga gue gak bisa mendukung BTP Apalagi Mas Anies waktu itu Pendekatannya dialog Dan terbukti kan Gue yakin sampai dengan detik ini Anies doi yang gak jadi gubernur Nemu gak lu berita penggusuran Di arah Anies Gak ada Jadi terbukti kan Bahwa bisa juga pake pendekatan dialog Daripada bawa tentara Orang nangis Gitu-gitu Yaudah Jadi sebenernya gak aneh Gue tuh gak pernah berubah mal Gue gak pernah berubah Dari awal Jabatannya Pak Ahok Dari awal tuh gak pernah Lu dukung sama sekali berarti Gak pernah Tapi gue waktu itu suka dengan gerakan teman Ahok Waktu dia masih independen Oke Karena waktu itu ada di mal tuh banyak Ngumpulin KTP Karena pengen coba sebagai independen Dan itu adalah salah satu Social movement politik yang keren menurut gue Cuman ketika pada akhirnya Pak BTP Berpartai Terus banyak yang mundur kan Terus akhirnya engine-nya udah engine partai Tapi gue gak pernah Ngedukung Pak BTP Tapi gue juga Sorry Gak pernah benci Pak BTP Waktu itu kan Sofie Lacuba adalah Jubirnya BTP kan Iya Sofie whatsappan sama gue Soal janjian kita mau ditabrakin di debat Terus Gue males nih disuruh debat ini Ntar kita jadi ditabrakin-dabrakin Yaudah kita gak usah ikutan Whatsappan nih gue Jubir Anis sama Jubir BTP nih Terus dari itu dia bilang By the way nih gue lagi sama bapak nih Mau ngirim salam gak? Salam dong buat dia gitu Jadi gue masih Biasa-biasa aja Tapi lu pribadiin sih Terus mau jawab atau gak Lu kecewa gak Pak Anis Nyapres? Iya kecewa Gue udah bilang kok Bahwa gue gak dukung dia Nyapres Gue bahkan berharap dia kalah Kenapa gitu? Karena gue pengen dia jadi gubernur lagi Periode kedua Dan karena Caimin ganggu Ganggu gak Caimin? Gue deket lagi Gue udah pernah roasting Gue udah pernah roasting Caimin Caimin kenapa sih Kalo ngomong tuh nyebelin mulu Bener gak? Caimin kenapa kalo Scorpio ya? Caimin ya? Kenapa sih? Kok ngomong? Gak tau ya Dia tuh kemarin-kemarin Ada dateng ke acara roasting-roasting Emang Atau mungkin dia ngerasa bahwa Gak tau ya Caimin kalo ngomong gitu mulu Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak Terima kasih atas sportifitasnya Dan tetep bilang apa adanya Yaudah Go your own way lah Gue gak dukung Mas Anies Nyapres Oh gitu Tapi kalo ngeliat potensi dari ketiga pasangan ini Peluang Pak Anies kayaknya gede sih untuk menang Kalo dua periode iya Kalo dua periode Karena saat ini Siapapun yang gak ikut ke periode kedua Nempelnya pasti ke Anies Ya itu Itu ngitungan aja Sekarang kita liat nih Ganjar sama Prabowo kan berantem Elitnya berantem Bazarnya berantem Ya kan Bazar pada Padahal dulu satu kubu kan Iya Tela-celaan nih Dan itu Sedikit banyak Membuat orang males lah Ngeliat Duh ngapain sih nih Orang dua berantem Akhirnya mereka nyari yang gak berantem kan Kadang-kadang kan orang kan gak logis Pilihan politiknya Ya Capek sama yang berantem-berantem Pilih yang diem-diem aja lah Main selepet sarung gitu kan Gak logis gitu Para setiap bersama Elitnya juga gak suka kan Si Bu Megawati Pemerintah yang sekarang Seperti Orba Orde baru Padahal pemerintah sekarang Partai dia Tapi kan keliatan banget Elitnya juga gak akrab gitu Dan sekarang Kalau lu liat di sosmed Bazar pendukungnya Ganjar Itu baik-baikin Anis Liat aja baik-baik Dan bazar pendukungnya Prabowo Juga baik-baikin Anis Nah jadi Kalau misalnya Yang maju adalah Prabowo Anis Tim sesenya Ganjar Pasti nempelnya ke Anis Karena sebel dia Sebel dia Sakit ati sama Jokowi kan Kalau misalnya Yang maju adalah Ganjar dan Anis Prabowo pasti nempelnya Iya Cuman Gue rasa Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah Apakah benar Anis maju ke putaran kedua Kalau sekarang kan Di beberapa survei Anis posisi dua Oke Cuman kan kita gak tau ya Ini survei siapa Iya Pesenan Apa segala macam Jangan-jangan Anis ada di posisi tiga Dan gak nembus anyway Tapi Kalau Anis di posisi bawah Misalkan Ganjar Ketemu Prabowo Anis Kubunya pasti nempelnya ke Prabowo Iya pasti kayak gitu Kayaknya ya Karena endingnya jadi dua aja kan Endingnya kan Cuma kalau misalkan Ini isunya Pak Anis juga Dari kemarin Itu concern gue juga ya Soal IKN gitu Iya Ada yang berita Seliwuran Kalau Pak Anis Dan Cak Imin ini Mungkin Kalau misalkan terpilih Jadi presiden IKN ini Katanya ada desa sesus Gak lanjut gitu Lu pribadi tuh Sama IKN ini Yang pro apa yang kontra Gue tuh pro Gue bahkan ada di stand up gue Juru bicara Oh iya Di juru bicara 2016 Iya Gue bilang beban Jakarta tuh kegedean Di negara lain tuh Ada Washington DC Ada New York Ada Beijing Ada Shanghai Ada Canberra Ada Sydney Jakarta Ya Jakarta dua-duanya Jadi dari 2016 Gue udah bilang Untuk dipisahkan Dan isunya 2016 adalah Bahwa kemungkinan Emang di Kalimantan Udah dari dulu ini isunya Bahkan ada yang ini Dari gue stand up di Suci 2 Gue ngomong Kalimantan tuh bisa jadi ibu kota Pokoknya gitu-gitu Dan itu potongannya viral Betul Betul Emang udah dari zaman itu Jadi gue Emang ngerasa Jakarta tuh udah aja kota bisnis Pisahin aja Habis setiap kali ada gonjeng-gonjeng politik Yang kena bisnis Jakarta Kasian kan Jadi mendingan dipisah aja Cuman yang jadi isu ini adalah Nah ini pemodalan IKN dari mana Dari duit pajak Dari invest Invest siapa Itu kan selalu jadi pertanyaan Tapi gue kalo ditanya Gue sih setuju Gue setuju emang dipisah Kalo dibilang Gak mendesak Sekarang Mau tahun 2081 juga disebut Gak akan mendesak Tapi perlu Pindahin aja Pindahin aja Menurut gue Cuman Nah Kan masalahnya tuh Gak pernah Gak pernah sekedar Keputusannya apa Tapi cara jalanin Kayak UU ITE Secara prinsipil Itu gak jelek Tapi di dalamnya aja Ada undang-undang aneh Jadi bukan undang-undang ITE Yang kita hilangkan Tapi kita revisi Sama prinsipnya juga gitu Mindahin Gak apa-apa Menurut gue Cuman cara Mindahinnya ini loh Gimana cara Pembiayaannya Dan segala macemnya Gimana dengan Warga sekitarnya Itu selalu jadi masalah Jadi Kalo dulu pribadi Sebenernya aman-aman aja Kalo IKN ini Apa Kalo kita pindah ibu kota ya Kalo gue emang pengen Gue pengen Jakarta Tidak jadi Kota politik lah Itu poin pentingnya Kota politik tuh sepi aja udah Kayak Washington ya Gak kayak Washington Kayak Kanbera sebenernya Kanbera kan kota sunyi Sepi gitu Jadi kalo mau demo Demo aja Washington juga kayaknya sepi Nonton Wizard sedikit Jordan Pula Kyle Kuzma Tapi memang Berarti kalo kita tarik Mungkin Kalo Jakarta jadi kayak New York Terus Bali kayak Los Angeles Gitu ya Kalo secara Secara denah Secara apa ya Infrastruktur mirip-mirip tuh ya LA kan panas Pantai gitu New York kan kayak gitu Perkotaan Yaudah abis itu Yang berarti Washingtonnya Secara kota Sama ya Iya Jadi gue gak Gak anti terhadap Ini aja berseberangan sama Anies kan gue Anies kan pengennya Anies pengennya stop gitu Kalo gue mah Emang udah pindahin aja Cuman mari kita pikirin Gimana nih Dalamannya Ntar tiba-tiba ada yang Lebih diuntungkan Untuk proyek Dan segala macem Dan kalo misalkan Ngeliat ini juga Tadi ada pertanyaan Yang dilempar di Instagram Soal Pilpres sekarang Kan ini banyak banget Yang berita-berita seliuran Yang Oh seharusnya Gibran Tidak menjabat jadi Cawapres Debat Cawapres Mau dihilangkan Iya pas Pak Ganjar Segala macem Pak Mahfud Gini-gini Lu dari isu yang Beredar ini sekarang tuh Ada kekhawatiran sendiri Atau gak Soal Gibran jadi Cawapres Gue sangat khawatir sama Pak Jokowi Kenapa Gak beres menurut gue Menurut lu itu ya Iya Pak Jokowi Makin kesini Gue sih Pertama-tama ya Iya Gue mempertanyakan Pak Jokowi Sebagai seorang ayah sih Oke Macam apa Yang Dia adalah presiden Republik Indonesia Abis itu A Dia ngeliat Anaknya Kaisang Masuk sebuah partai Tiba-tiba jadi ketua umum Dalam Baru dua hari Masuk PSI Tiba-tiba jadi ketua umum Temen lu ya Maaf Karena Mal Dimana-mana Orang gak ada Masuk kantor dua hari Dari gak pernah kerja sama sekali Dia bukan CEO dari perusahaan lain Terus masuk jadi CEO di perusahaan lain Enggak Dia gak pernah kerja Ibarat kata Masuk politik pertama kali dua hari Langsung jadi CEO gitu Atau dalam hal ini Jadi ketua umum partai Katanya Demokrasi gitu Dimana 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 meritnya gitu Dimana kemampuannya Dimana track recordnya Kalau misalkan Alasan Kaisang menjadi seorang ketua umum partai Adalah hanya karena bapaknya gitu Dan anehnya lagi Satu partai Oke semua Emang kosong sih partainya Tapi maksud gue Maksud gue partai macam apa Kan Loh Partai politik Adalah bagian Dari praktek berdemokrasi Lu butuh partai Untuk melahirkan kader-kader Untuk menjadi orang-orang yang kemudian ngisi di DPR DPRD Dan segala macemnya Lu butuh itu Karena kita percaya Dari rakyat oleh rakyat Untuk rakyat Ini masalah keterwakilan Masalah Kita butuh orang yang kompetensi Mewakili kita untuk duduk di DPR Kan kompeten yang kita omongin Kan semuanya ada jenjangnya Kalau misalkan cuma karena dia anak presiden Partai macam apa itu Sekarang pertanyaannya Gue presiden Ini gue Joko ini Gue ini presiden publik Indonesia Gue ngeliat anak gue kayak gitu Masa gak gue tegur Kalau bukan karena gue Tau ini diuntungan untuk gue Nanti Bobby ini Berantem sama PDIP Bobby pindah juga nih Jokowi ini berantem sama PDIP Jokowi pindah juga Ah ini mah namanya bikin Bikin geng baru Gak mau jadi geng Megawati Jadi geng Jokowi Yang nambah kerajaan dong Ada geng SBY Ada geng Prabowo Ada geng Jokowi Ada geng Megawati Terus semua pembicara Jadi geng Bukannya harusnya lu pada Nunduk sama gue ya rakyat Bukannya harusnya gue yang jadi Paling dominan disini Kenapa jadi bikin kubu Kenapa Pundung ah Gak suka diomongin sama Megawati Karena Megawati bilang Jokowi itu Dulu itu kasihan Jokowi Gitu kan Megawati ngomong gitu kan Pak Jokowi senyum-senyum aja Sebel Bikin geng sendiri Kenapa gitu solusinya Iya ya Jadinya malah gitu ya Pundung-pundungan gitu ya Betul Dan itu kelihatan banget ya Iya dan Gibran yang diloloskan Lewat MK Yang mana oleh MK-MK Prof Jim lu udah bilang Itu cacat itu keputusannya Terus tapi gak tau gimana caranya Yaudah lah ini untuk kedepannya lagi aja Yang kemarin gak apa-apa Tanggung udah Udah lewat gitu Terus reaksinya Pak Jokowi apa Pak Jokowi bilang Ya Ini bukan urusan saya Saya gak mau Apa namanya Gak mau ikut campur gitu Seakan-akan itu jawaban yang bener Itu jawaban paling salah Justru Kekuasaan kan dipisah kan Ada Ada Pemisahan kekuasaan Biar gak semuanya tuh Ngumpul dalam satu orang Dan terlalu kuat gitu Ada Legislatif Eksekutif Judikatif Itu dipisah tuh Biar gak satu Si raja Kalau dulu kan raja kan Gue yang nentu Gue yang bikin aturan Gue yang jalanin Gue yang jadi Hakimnya juga Semuanya gue Bahaya kan Dipisah dong Dipisah itu Supaya gak bahaya Dipisah itu justru Supaya gue bisa debat Sekarang kalau misalkan Tiga-tiganya dipisah Tapi semuanya satu Sepakatan Bedanya apa Sama raja Kan gitu kan Iya sama satu Ini ya Keraja Iya Dan akhirnya Pak Jokowi tuh Ngomong kayak gitu Seakan-akan kita gak ngerti gitu Dan mungkin ada yang gak ngerti Tapi kan banyak yang ngerti Iya Iya bener Pak Jokowi ini Ngapain ngomong kayak gitu Gue kecewa Gue sangat kecewa sih Sebenernya sama Pak Jokowi Berarti kalau misalkan Prabowo menang nih Pak Prabowo menang Ada ketakutan Kayak orang-orang bilang Wah ini yang Ibu Mega bilang Oh ini order baru Mau balik lagi dong Order baru Ada ketakutan demokrasi Hilang dong berarti Sebenernya Semuanya nyebelin Semuanya nyebelin Gue gak pengen Anies menang Gue gak pengen Prabowo menang Karena Jokowi-nya Meresahkan Gue juga gak pengen Ganjar menang Karena PDI-nya PDI-P-nya ada Bumeganya Oh gitu Jadi gue bingung nih Makanya gue pindah ke New York mal Lu pindah ke New York Tapi orang New York Lu bawa kesini Iya bener Bener Kenapa lu bawa kesini sih Maksudnya Mereka ini siapa Yang lu mau bikin show ini nih Temen-temen angkatan gue Jadi yang satu Komedi cafe Sender gue sih Iya Gue sering manggung Di banyak show Bareng sama mereka George Pallet Kevin Sanchez Dan Rashad Bashir Kalo ditanya kenapa Gue bawa mereka kesini Adalah karena Untuk Comika Ini tuh jalan awal kami Untuk mulai mempromotori Komikasing Oke oke Terus Sayang kan Panji ada di New York Tapi gak bisa misalnya Suatu hari bawa Louis C.K Hasan Minaj Oh jelas Roni Ceng Sayang dong Ngapain lu ada di New York Kalo lu gak bisa ngelakuin itu kan Bener bener Tapi kan lu kan harus Mulai dari bawah Iya Karena gue udah pernah Approach Andrew Schultz Terus Gue co Dia bilang Harga gue segini Gue coba beat Oke gue masukin harga segini Tapi gak nembus juga Kemarin tuh malah gue dikasih tau Ada yang mau datengin Trevor Noah Betul Betul Iya Gue salah satu yang nyoba juga Udah dapet agensinya Oke Tapi pada akhirnya kan mereka nanya Tapi lu Emang pernah bawa siapa? Kan gitu kan Iya Promoter Stand up mah lebih Tajem lah secara instinktif Lebih oke Daripada Maaf maaf ya Promoter K-pop yang Kasian kan K-pop ini banyak yang dibawa Promoter gak jelas kan? Iya suka Ada yang bermasalah lah Bener Dan beberapa Cukup banyak menurut gue Yang bermasalah gitu Kasian nih K-pop-K-pop ini Karena Mereka gak tajam Untuk mengamati Ini mau bawa gue siapa sih Pernah bawa siapa sih Ada banyak promotor baru Jadi promotor Bawa artis Korea loh Iya Temen gue salah satunya Baru pertama kali Mempromotori acara Bawa artis Korea Akhirnya terlibat hutang Dan segala macemnya Iya Nah jadi gue ngerti Kenapa si Andrew Schultz Waktu itu gue mau bawa Andrew Schultz Hasan Minaj sama Trevor Noah Walaupun ngeliat gue berani ngebeat angkanya Gak berani untuk kerja sama gue Karena gak ada track recordnya Ngerti gue Oke Daripada ditipu gitu kan Yaudah akhirnya gue bilang Kita mulai yuk dari yang kecil aja Udah dari yang gak usah nama-nama besar Tapi gue tau lucu Gue bawalah mereka Dan lu stand up juga disitu Betul Gue akan stand up Bahasa Inggris Bahasa Inggris Makanya Kami akan ngisi G-Confess Tapi mungkin by the time ini tayang G-Confessnya udah lewat sih Tapi Kami ngisi di G-Confess Tapi kemudian tanggal 23 Desember di Bali Di namanya South East Brewing Brewery Oke Dan itu Udah dijual tiketnya sih? Sudah di aplikasi Comica Event Jadi lu download appnya Terus beli tiketnya disitu Bisa nonton live streaming Dari manapun di Indonesia Sama bisa nonton langsung disana Nah si empat Comica itu Personanya apa-apa aja nih? Nah Si Si Rishad Bashir Ini adalah Tipikal Comica kulit hitam Yang banyak act out Senang impersonate Jago impersonate Obama Gitu-gitu Banyak gerak-gerak Tipikal Apa Kulit hitam lah Kemudian kulit hitam Kalau Kevin Sanchez ini Dia Secara dari luar Kesannya kayak Dia kan tinggalnya di Harlem Oke Dia orang Orang Dominican Terus Hidupnya keras Tapi otaknya tajam Otaknya tajam Salah satu bit dia yang jadi favorit gue adalah Gue seneng deh Sekarang gue miskin Tapi bukan karena keadaan Tapi karena keputusan finansial yang salah Gitu Jadi dia udah Masih miskin sih Tapi bukan karena gue Orang miskin Gue punya duit Cuman keputusan finansial gue aja Tolol gitu Jadi itu Dia kayak Dia datang dari Dari Hood gitu ya Tapi otaknya tajam gitu Kalau Josh Palette Dia Dia banyak banget Cerita-cerita aneh Cerita-cerita gila Terus otaknya tajam Dia itu Bapaknya tuh punya strip club Waktu dia kecil Jadi dari Iya Jadi dari kecil tuh Dia udah Dia ada satu bit Salah satu ingatan terdini gue tuh Diajak bokap gue ke strip club Digendong di pundaknya dia Pas masuk Gue ngeliat ada Tiga perempuan Telanjang dada Ya gue aus Namanya juga baik Kata dia Lucu Mereka lucu-lucu banget Gue tuh Dari pertama kali kenal mereka tuh Gue bilang Lu tuh lucu banget Gue yakin di Indonesia Pada suka sama lu Ini tahun lalu Gue ngomong kayak gitu Sama mereka Akhirnya kejadian juga Dan mereka sekarang Udah ke Jakarta Bareng sama lu nih Udah di Jakarta nih Mereka Kan kita lagi tapping nih ya Dalam Tiga hari lagi Mereka nyampe Oh gitu Dan mereka tuh Disana kerja apa Kalau Kalau Josh Pellet Sebenernya sehari-hari Property agent Apartment Iya Juara apartemen Udah lucu pasti materinya Ada banyak tuh Si Kevin Sanchez Baru dipecat Kena Dari mana Dia kerja di mana Dia kerja di kayak Dia gak pernah bilang Dia kayak Chandler tuh Pekerjanya gak jelas Lu kerjanya apa sih Gue gak mau bilang Kata dia Kayak Chandler Bing ya Iya kayak Chandler Bing Kan pekerjanya gak jelas kan Apa sih kerja dulu Apa sih gitu Kalau Rashad gue gak tau Dia sehari-hari apa Tapi dia Kayaknya dia full time comedian deh Bertiga doang tadi ya Tiga Empat sama gue Oh satu sama lo Dan lo Awal kenal mereka Di komedi cafe sana Iya Gue sering open mic Di sebuah tempat Namanya Producers Club Oke Gue sering ketemu sama mereka disitu Oke dan mereka tuh Berarti setelah selesai show Lu ngobrol-ngobrol sama mereka gitu aja Disana emang kayak gitu juga Setelah selesai show Ngobrol-ngobrol atau pulang Sebenernya ada yang pulang Ada yang ngobrol-ngobrol Karena venue-nya bar Open mic-nya di bar Jadi sekarang suka minum-minum Oke Tapi terus udah gitu Dari ngobrol-ngobrol Kevin sama Josh bilang Eh lu ngisi podcast gue dong Namanya Mac Almanac Gue ngisi podcast mereka Pas gue ngisi podcast mereka Subscriber mereka Dari 200 jadi 10 ribu Langsung happy Episode-nya biasanya isinya Seribu Delapan ratus Yang nonton tiba-tiba seratus ribu Kaget mereka Dan ini ya Disana mereka tetap struggle Maksudnya Kalau di Amerika ini kan Kalau di Indonesia Mungkin jalur kita viral Jauh lebih gampang kan Karena yaudah Kita tau lah banyak banget Yang viral dengan mudah Di Indonesia gitu Tapi kalau di Amerika New York kan sulit banget ya Sulit Jadi gimana mereka struggle Untuk bikin konten aja udah Yaudah gitu Sebenernya Komedian di New York tuh Ada Tiga jenis Oke Yang ngontennya stand up Ada juga tuh Yang ngontennya stand up Iya jadi dia kerjanya Pokoknya sesering mungkin gue stand up Sehingga gue punya Sebanyak mungkin klip stand up Sehingga gue taruh di Instagram TikTok Segala macem tuh Klip stand up gue Ada yang kayak gitu Oke Ada yang Ngambil potongan podcastnya dia Jadi pokoknya Gue stand up Sambil gue podcast Nanti klip-klip podcast gue Gue taruh di Instagram gue Sama ada Men on the street Ini lagi banyak banget ini Kemudian-kemudian Yang turun di jalan Terus gitu Eh Gue nanya dong sama lu Biasanya di Times Square Gitu-gitu Yang wawancar-wawancar orang Tengah jalan Anjing kayak pop hari ini Iya itu High Magazine Dan itu lagi banyak banget Lagi banyak banget disana Oh gitu Sampai capek orang Bisa gak sih gue jalan Nggak ditanya-tanyain Nama konten kreator gitu Karena dikit-dikit ditanya Iya banyak banget Banyak banget Oh anjing Disana begitu juga Ternyata nanya-nanya ya Iya karena mereka pengen punya konten Oh yang keempat Sketch Jadi ada yang kerjanya bikin sketch Mulu bikin sketch Sketch gitu Kayak Brata gitu Kayak Erwin Wu Gitu bikin-bikin sketch Kayak Ardit Ardit gitu-gitu Ada juga Oh ada yang kayak gitu ya Nah kalau yang si klip Jadi kalau Kan sekarang gue Kayaknya udah mulai sadar juga Ada stand up comedian Yang dia ngerekam sebanyak-banyak Kan dia upload ke itu kan Termasuk yang act out Act out itu Siapa Ah lupa gue yang Selebrasi sepak bola Iya yang orang Inggris Orang Inggris Iya lucu banget itu Ada yang waktu itu Sempat viral yang soal Malaysian era apa ya Lu ngikutin gak Jocelyn Shah Iya yang perempuan kan Betul Terus dia habis itu Sampai dia di interview CNN Bapak segala macam gitu Betul Lu kalau jokes-jokes yang kayak gitu Yang kayak Malaysian N Menurut lu itu joke salah Atau jokes bener Karena kan dia kayaknya Ngebela diri dia sendiri dah Sebenernya menurut gue Joke asalnya Karena gue nonton klip utuhnya kan Iya Joke asalnya itu gak apa-apa Tapi ketika dia crowdwork Nah itu yang beresiko tuh Udah keluar dari joke soalnya Dia ngerespon orang aja Oke Nah responnya itu yang agak-agak tricky sih Orang Malaysia juga si Haris Iskandar yang disebut Haris Iskandar kan udah kayak Ramon Papana kali ya Tapi lucu Dimana di respect lah Di respect Dia juga mengkritik si Jocelyn Sia Tapi Jocelyn Sia nya happy-happy aja tuh Sekarang karirnya mulai naik Iya mulai naik kan Iya naik Berarti kan ada juga disana bisa jalur kontroversi juga ternyata gitu Banyak Banyak Pokoknya Ini sih yang baru aja bikin Matt Drive Matt Drive kan juga rame gara-gara Ada klip crowdworknya yang tiba-tiba Matt Drive Enggak maksudnya klipnya yang mana Dia ngomongin apa Pertama kali tuh beatnya judulnya apa ya Pokoknya dia lagi Aduh gue lupa beatnya apa Tapi dia lagi nge crowdwork penonton Oke Crowdworknya rame Ini kisahnya klasik nih Dia sebenernya Dia udah sebelum viral Ini kan dia udah 7 tahun 8 tahun stand up Oke Kerjanya juga nge-upload klip mulu Tapi gak pernah nge-hook gitu Gak pernah viral Oke Suatu hari Dia mau nge-upload Terus dia lagi bete Karena dia Intinya sih Dia sama temennya tuh Mau manggung di Just for Life di Montreal Tapi ternyata pas nyampe sana Panitianya gak mau Matt Drive Temen lu aja Eh lu aja gak usah temen lu gitu Matt Drive-nya patah hati Terus di restoran gitu Berdua sama temennya itu Ngapain sih nih gue nge-upload nih nih Udah gue edit sih Eh ngapain sih gue nge-upload Pasti juga gak akan terkenal lah Dia lagi bete sama karirnya Terus temennya bilang udah di-edit Dan naikin aja Dia naikin Dia tidur Besok-besok viral Hampir gak dia upload Oh 8 tahun kerja yang nge-upload klip Kayaknya gitu waktu pas ketemu Pernah bahas ini dah Matt Drive ini Saya ingat Iya kurang lebihnya Sekarang kan Orang lebih banyak yang kenal sama Matt Drive Karena Dia udah ada Netflix special Lagi rame lah Tapi memang Gue tuh pengen aja Jadi yang kayak gitu Sebenernya ya Gue pengen jadi komedian Yang kerja yang nge-upload klip stand up Sebanyak-banyak Pengennya Tapi masalahnya jobnya gak banyak Lo emang di New York Mau jalur yang mana Tadi kan lo sebut Empat tipe nih Lo mau jalur yang mana Berarti kalau di New York sekarang Jalur yang pertama Tapi gue memang punya podcast Gue punya podcast di New York Namanya Tempe Mentality Podcast Mental Tempe Oh ada gitu Iya Tempe Mentality Podcast Tapi itu gue gunakan Untuk Connecting sama Komedian New York Udah berapa ya Empat mungkin Empat episode Satu dua tiga Ya udah empat episode Itu tuh gue wawancara Komedian New York Dan dengan itu Si komediannya kan Suka nge-clip Posting promonya tuh Dan orang-orang jadi tau gue Orang-orang jadi pada Nontonin gitu-gitu Gue sih sebenernya pengen kenalan Sama komedian-komedian aja Oh jadi yang nomor satu Lo tipe yang satu ya Iya Dan sekarang memang Youtube lo juga rajin banget Kan lu ada yang ngomong sendiri Ada yang lu weekly vlog kan Iya Kenapa lu sekarang itu banget Apa Banyak konten gitu Karena duitnya dari situ mal Udah 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 duit dari situ Ya kalau dari Youtube kan Gue ada Ada AdSense sama ada membership Oh iya bener Kan gue ada Youtube membership Youtube membership itu Seminggu tiga kali itu Mereka nonton klip stand up gue di New York Open mic show Oke Terus Dapet duit dari situ Karena stand up duitnya dikit Nah disitu malah banyak ya Iya makanya saya kesini Untuk nyangkul Karena duit disana Tapi Itu podcast Jalan Podcast going the noise Itu juga masih ada duitnya Iya Terus yaudah itu aja Nah berarti Sejauh ini strategi lu Berkonten apa Untuk Untuk tetap ada di permukaan lah Strateginya apa aja Kalau gue sih Ini kalau ngomongin tactical ya Seminggu tiga kali Wajib tuh ya Itu seminggu tiga kali Itu minimal Kadang empat Kadang lima bahkan Tapi yang pasti minimal Seminggu tiga kali Karena gue ngejaga audience gue Ngejaga adsense gue Terus Untuk membershipnya Seminggu Empat kali Jadi Tiga klip stand up Satu klip politik Gue ada konten namanya Sila Iya ya gue udah nonton Iya Itu gue taruh Eksklusif untuk member Terus Di luar itu Gue ada noise Gue punya dua Tiga podcast Satu noise Hidup Lain Indonesia Maya Rilis dua hari sekali Satu work life trampolin Itu di spotify Dua hari sekali Jadi selang-seling Hari ini Hidup Lain Indonesia Maya Besok WLT Him WLT Jadi setiap hari gue ada podcast Sama setiap Rabu Ada podcast mentality Podcast tempe mentality Jadi podcast gue ada tiga Terus Kesannya banyak Tapi Sejujurnya Masih sangat kepegang Karena gue di New York Siang Nganggur Gue dari pagi sampai sore Gak ada kerjaan Jadi itu gue konten aja Baru ntar dari sore ke malam Gue open mic Oh gitu Dan makanya gue Cempat kayak Amaze gitu Anjing ini Pak Anji Banyak banget Ada di noise Ada disini Youtube tetap jalan Dan itu ramai juga Membership tetap jalan Tapi lu bisa Maintain semuanya Dan secara pendengar Dan viewers itu Ya stabil-stabil aja gitu Lumayan ya Ya itu gimana cara Maksudnya kan Pasti orang tuh Kayak rio anjing Pak Anji kebanyakan Pusing Gue mau dengerin yang mana Tapi lu bisa Nge-maintain itu Gimana caranya Kalau soal Orang yang dengerin Apakah Pusing atau enggak Sebenernya sih Realitasnya tuh Ada yang dengerin him Gak dengerin work life trampoline Karena work life trampoline Kan karir dan bisnis ya Bermen-memen soal kerjaan lah Bisnis Entrepreneurial Him ngomongin yang lagi Namanya di dunia maya Vlog ya itulah Untuk tontonan orang Tiap hari Senin Pengen tau sih Panji minggu kemarin Kayak apa Jadi ada yang dengerin him Gak dengerin WLT Ada yang dengerin WLT Gak nonton vlog gue Ada yang kayak gitu Ada juga potongan kecil Yang mengkonsumsi semuanya Itu juga gila Gue rasa Bingung gue Kenapa mereka Seneng banget Mengkonsumsi konten gue Cuman ya gue Kalau ditanya Gimana cara gue ngaturnya ya Sebenernya gue Tapping podcast itu Seminggu Cuman sekali Cuman hari Selasa Tapi lu bagi Langsung 8 episode sehari Gila juga itu Gak capek lu itu Enggak Orang nganggur Mal Nganggur Kerja gue cuman Nyapu Vacuum cleaner Nyuci baju sendiri Anak-anak nyuci baju sendiri Terus abis itu lu Akhirnya ada waktu untuk Tag podcast Atau harian itu Dedikasi itu ya Kalau hari Senin Itu adalah harinya gue Tapping monolog Jadi kalau di vlog gue Setelah Footage-footage-footage-footage Terus gue bikin monolognya Untuk ngejahit footage Iya weekly Weekly vlog gue Sama Senin juga gue Ngerjain konten Sila Biasanya Gue bikin disitu Jadi sebenernya tuh Gue tuh sibuk Cuman Senin Selasa Abis itu Rabu, Kamu, Sejumat, Sabtu Kosong Gue tapping Tempe mentality juga Sebulan Dua hari Jadi kadang-kadang Dalam sebulan tuh Gue tapping Rabu, Kamis Satu hari Dua episode 10.30 dan jam 12 Kemisnya 10.30 dan jam 12 Udah kerjaan sebulan Jadi sebenernya hari gue Tetep banyakan kosongnya gue Jadi itu ya Jadi Kalaupun ada podcast Ya paling lu Rabu, Kamis Cuman nambah knowledge baru aja Supaya lu ada yang diomongin lagi ya Baca berita Salon Liat-liat Ada yang ragi-rami Gue catat-catatin Orang-orang kadang suka DM gue Bang Tolong di Nononono Noise Bang Terus yaudah gue catat Gue liat Ini oke nih Makanya gue tau soal Si Anak bantan lampu yang viral itu Karena dilaporin sama followers gue Bang Tolong dino-nono noise Dinono noise Iya Itu istilahnya apa tuh Dibikin jadi episode Jadi Iya kan gue suka gitu kan Selamat datang di Hidupan Indonesia My Exclusive Noice Gue suka gitu Jadi sekarang mereka bilang Bang ini tolong di no no noise Gue bikin noise jadi kata kerja sekarang Tolong dibikin jadi episode gitu kurang lebihnya Oh makanya mereka udah request gitu ya Terus gue pelajarin Apapun yang lagi rame Kemarin Masterchef Indonesia viral tuh Gue ajak banget bang tolong di no no noise bang Terus lu udah bikin kontennya? Udah Terus lu ngomong apa soal Masterchef? Oh ini katanya gak setting ya kata Sam Juna kan? Gue bilang Acara TV kayak gitu-gitu tuh Selalu punya ruang dimana TV minta Dilolosin apapun yang ada Ya kita ngomongin suci dan suca aja lah mal Oke oke Gue bilang disitu suca Soalnya gue pernah berantem Sama kreatifnya Indosiar Semua orang tau Semua juri tau Semua host tau Karena? Karena gue gak setuju Ada orang yang harusnya di Di close mic Gak close mic Karena katanya ratingnya oke Oke Sehingga yang harusnya gak close mic Malah jadi close mic kan gak adil Iya Gue ramein Radit juga ngebelain gue Komikanya siapa? Boleh disebutnya? Kasian Orangnya udah nge-stand up sih Pokoknya dia anak suca udah gak stand up Oke oke terus? Terus gue cerita juga Di suci gak pernah ada kayak gitu Karena suci gak terlalu peduli rating Emang gak ada penontonnya Orang kompas kan kecil penontonnya gitu Mereka lebih Di TV itu kan ada dua R Rating and revenue Kalau ratingnya gak gede Revenuenya lah kenceng lah Dari iklan built in gitu-gitu Kalau revenue nya gak ada Kencengin di rating lah Biar iklannya R.O.S nya tinggi gitu lah Nah kompas TV emang gak pernah terlalu Gimana banget sama rating Tapi mereka coba built in Makanya di kompas TV kan built in ada mulu kan Di suci Iya banyak Gitu mereka fokus aja disitu Nah makanya si master chef ini sebenernya Lumrah-lumrah aja jika ada katanya titipan Beber segala macam menurut lu ya Menurut gue Gue gak kaget kalau itu ada Kalaupun chef Junya bilang tidak Gak ada Ya berarti bener Gak ada alasan untuk Berpikir dia bohong kan Ngapain gitu Bohong lu chef Junya Ngapain Ngapain ngomong gitu Kalau chef Junya bilang gak ada titipan Yaudah kita percaya chef Junya Kalau suatu hari ternyata dia bohong Itu that's on him lah Tapi Kalau dia bilang gak ada Ya gak ada Sama aja kayak gue bilang di suci gak ada Ya orang bisa bilang gue bohong Emang kenyataannya gak ada Iya di suci ada Di suci pernah ada permintaan Walaupun akhirnya Mereka nurut juga sama Kami-kami Tapi pernah minta Oh Berarti Lumrah-lumrah aja ya Soal master chef itu gak ada Ya kalaupun ada isu-isu kayak gitu Ya nama juga TV ya Revenue dan itu tadi ya Revenue dan rating Dan rating tadi ya 2R ya Iya soalnya kebanyakan itu-itu tuh Bahasnya ini kok yang menang Ini-ini terus Gitu-gitu Tapi gue rasa Itu kayaknya lebih nunjukin Orang Indonesia rata-rata rasis deh Iya ya Masa karena Cina terus jadi Oh ini Chinese lagi nih Chinese lagi nih gitu Lu doang lagi yang ngeliat itu Chinese Karena lu rasis Orang lain emang ngeliatnya chef bagus Dia menang karena dia chef bagus Lu aja rasis Sehingga lu bilang Ini kayaknya Cina deh Menang karena Cina Kagak gila Bagus Ya emang bagus aja ya Walaupun memang gue gak nonton Yang sama Kiki itu ya Gue gak nonton Dan gue gak mau Meluncur dalam rabbit hole Konspirasi teori Katanya Kiki udah jadi chef Itu gak jelas lah Pokoknya Yang Dan gue liat juga tuh Yang si Dipotongin dagingnya segala macam Pokoknya Di Suci dan di Suca Kita Kami juga punya kriteria-kriteria penilaian Yang banyak orang gak tau Ah iya bener Rasanya dapur Iya Banyak orang gak tau bahwa itu tuh penting Untuk penilaian Ini kalau kita ngomongin Suci-Suca ya Iya Orang tuh bilang Ya Pak Ayah Masa Ari Keriting keluar di Tiga Besar Harusnya dia tuh Final lah Harusnya dia lawan babe gitu Salah tuh jurinya Lah Orang gue yang punya form penilaiannya Karena ada mulu kan Selalu ada tuh kayak Dodit keluar lima besar Rin Hermana Yang waktu itu sampe Berapa kali Berapa episode berturut-turut tuh Dia tuh dapet Apa namanya Nilai tertinggi Iya Cuman akhirnya keluar Seorang kecewa Waktu tretan muslim Suci Itu kan fansnya kenceng banget itu Iya Pas dia keluar kan Oh ini juri tolol gitu Cuman Karena juaranya bukan Cina Gak dianggap Gak dianggap Suci itu Cina Cina ya Cindo Kalo rasis ya Iya Iya juga lagi Gak juga Takutnya gitu Gue bilang Gue ngerasanya Jangan-jangan dia lebih ke lu Rasis kali Iya emang kebetulan Chef bagus aja ya Emang kebetulan gitu Ya kita sepaketin aja Master Chef Indonesia Yang juara Harusnya adalah Chef terbaik Yaudah Bahwa dia Cindo itu mah Di mata lu Di mata yang lainnya mah Ini Chef bagus gitu Iya bener Menurut gue Tapi itu episode Noise gue Yang ngomongin Master Chef Eh Master Chef Cindonesia Judul episode-nya Oh gitu Iya Itu rame banget Semua nyela-nyela gue Kenapa Masalah itu tadi Iya karena gue ngerasa Yaudah kali Lu aja kali rasis gitu Jadi ini yang rame komen Gak apa-apa Tapi tadi ngomongin soal Kiki Gue agak ini Sama Kiki Komika Jadi keingetanku Kiki Saputri Gue juga mau nanya soal ini Kan kemarin Pak Ganjar Ada yang bilang Kalau stand-up komedian Mau kritik saya Ya kritik aja Tapi saya boleh kritik kalian juga Dan kalian jangan marah Lu soal statement itu Aneh Pak Ganjar Pak Ganjar Aneh ah Aneh banget Sekarang gini Tapi gue ngerti Maksudnya dia Lu boleh ngomong Tapi bertanggung jawab ya Poinnya kan itu Oke Dan bener Semua stand-up komedian Juga kalau ngomong harus bertanggung jawab Gue setuju Oke Gue ingat banget Waktu itu ada seorang komedian Yang kasus Gue gak mau sebut Karena dia waktu itu Pernah ngomong sama gue Tolong Ci jangan dinaik-naikin lagi Soalnya udah surut Oke Tapi ini Kontroversial sekali ini Komika Oke Ditelepon sama Bang Deddy Gumelar Alias Bang Miing Oke Dia ngomong panjang Jam 12 malam dia Panjang lebar soal Dia merasa gue adalah Abang-abangan stand-up Dan gue disuruh Ngingetin Anak-anak stand-up Oke Soalnya kalimat bagus banget Dia bilang gini Menjadi pelawak Itu tidak ngasih lu hak Untuk ngomong semaunya Sebaliknya Menjadi pelawak itu Harusnya membuat lu Berhati-hati dengan Pilihan kata lu Dan bener kan Kita kan di stand-up kan Percaya diksi itu kan penting ya Kalau kita pakai diksi yang tepat Efek taunya lebih keras Yang berarti sebagai komedian itu Harusnya lu justru spesifik Dengan kata-kata lu Jangan terus Kan gue pelawak Gue bisa semaunya Gak kayak gitu Nah Sehingga gue ngerti Jadi pelawak itu Jangan sembarangan Emang kita disini harus bikin ketawa Betul Tapi lu hidup di planet apa sih Berpikir ketika lu bisa ngomong Dan gak ada konsekuensi Lu ngomong-ngomong aja Asal siap bertanggung jawab aja Nah gue tuh Gue ngerti Pak Ganjar maunya gitu Ngomong tapi bertanggung jawab Tapi ketika dia bilang Ya silahkan Kritik saya Tapi Saya boleh kritik balik ya Pak Bapak ini kan akan jadi presiden Presidennya itu loh Di Amerika Serikat Chris Rock Ngomongin George W. Bush Will Ferrell bikin one man show Impersonating George W. Bush Menjelek-jelekan kasarnya Menertawakan George W. Bush Tidak pernah satu kalipun George W. Bush Mengungkit itu Karena dia tau It's just a joke Yang tolol tuh yang percaya Bahwa itu beneran It's just a joke gitu Nah Pendekatan yang bener adalah Yang kayak gitu Kalaupun gue presiden Dan ada yang menjadikan gue Sebagai bahan Ya udah Kan dia pelawak Dia biarin aja gitu Kalau Bapak jadi presiden Pakai jadi presiden Terus ada yang nyala-nyala Ngetawain dia Di materi stand upnya Terus jadi Diomongin lagi Saya kemarin abis ngeliat tuh Materi stand upnya Kiki Eh Kiki Yang bener ya Kamu Kayak kisah cinta Kamu baik-baik aja Udah ngomongin saya Di Apaan Ngapain kayak gitu Bapak Pak Ganjar ini Menurut gue Skrupnya gak kenceng aja Harusnya dia gak ngomong Kayak gitu Beda soalnya Kalau Pelawak dikritik Balik sama presiden Bisa gak hidup itu pelawak Percaya gak lu Misalnya lu Misalkan yang jadi presiden Prabowo Terus lu punya materi stand up Atau gue deh Gue ngomong Gue bercandain Prabowo gitu Di joke gue Tiba-tiba Prabowo bilang Saya ngeliat itu Materi stand upnya Pak Anji Ya terserah sih Tapi menurut saya sih Panji itu gak lucu Menurut lu emang ada di Indonesia Mau ngasih gue kerjaan Kalau presiden Republik Indonesia Yang ngomong gitu Iya Kalaupun ada yang merasa Gue lucu Mana berani mereka Ngelawan presiden Iya kan Makanya Pak Ganjar itu Mesti hati-hati Ketika ngomong kayak gitu Kalau presiden yang ngomong gitu Memang masih capres Tapi kan kita berasumsi Suatu hari jadi presiden Misalnya ya Kalau presiden yang ngomong gitu Efeknya beda Sama kayak Pak Luhut tuh Yang ngakasusin Fathia sama Haris Iya Kan Fathia sama Haris Ngapain sih Mal Baca riset Iya baca riset Risetnya juga ada dimana-mana Mal Iya ada Riset yang udah diambil dari Iya Udah naik di tempo Udah naik di narasi Udah naik dimana-mana Baca Cuman memang saat itu ada Ungkapan Lord Luhut Masa dituntut Lu kan menteri Pak Menko Marves Gak pernah Dalam sejarah Republik ini Sejak Bung Karno jadi presiden Sampai dengan detik ini Ada menteri yang nuntut rakyatnya Atas usaha Kritik dari rakyatnya Abis itu sekarang karena Karena disebut Lord lagi Messi disebut Lord Santai aja Mukti Entut Lord Mukti Entut Santai Bukan hinaan Lord Mukti Lord Messi Kenapa jadi Tersinggung Bapak Lord kan suka jelek Ininya Apa Konotasinya Iya konotasinya Itu kan di benda Paluhut aja Emang Lord Messi jelek Lord Mukti Entut Gak jelek kan Kalau di Mila ada Lord Krunik jelek Tapi maksud gue Kan sekarang kan setelah Ini kan Fathia dituntut 4 tahun Harus dituntut 5 tahun Prediksi gue Fathia lepas Harus dipenjara Sekarang apa yang terjadi Kalau Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Seorang menteri Berhasil memenjarakan orang Suatu hari Lu sama gue lagi baca riset lagi Menteri lain bisa menjarain kita Dia bilang Lah Pak Luhut waktu itu lu diem-diem aja Pak Luhut boleh Kok gue jadi gak boleh Personal lah ke gue Susah nih Semua menteri jadi Nunjuk kejadian Pak Luhut Sebagai patokan Preseden istilahnya Ada presedennya Dia udah pernah tuh kayak gitu Ya gue berarti boleh dong Ribet kan Makanya Kalau lu ada di posisi Pejabat publik Lu mesti mikir Apa yang lu ucapkan gitu loh Masa sebagai presiden bilang Terserah boleh kritik saya Tapi ntar saya kritik balik Jangan marah ya Lah apaan sih lu Situ Virgo gampang tersinggung Virgo gue lagi Tapi Virgo gak gampang tersinggung lah Ya Cancer Cancer gampang sakit Iya mungkin Arya sih kali Arya Gemini Gak tapi ini Sebelum Ini apa namanya Sebelum mudah nih Kita jawab pertanyaan doang nih Ini episode ini Kemungkinan viralnya gede loh Iya Orang waktu itu yang lu bilang Prabowo menang aja Virgo kemana-mana Di ripost Happy nya geng Prabowo aja tuh Nah yuk aja kan Ape di Ini apa nih Dia Dia tim set siapa Gue Kata Jovi lagi Jovi Jovi Lada Lopez nanya Anjing Tiga-tiga nya Tiga-tiga nya Tiga-tiga nya Dua diantara tiga itu Datang dari Tim kemenangan nasional TKN Oke Salah satunya Lebih sering Minta gue Daripada yang lain Jadi tiga-tiga nya minta Oke Dua diantaranya Mintanya langsung dari TKN Salah satunya Berkali-kali minta Oke Tapi gue gak ikut yang mana-mana Jadi lu masih nolak semuanya ya Iya Terus tim di TORS ini Keyboardisnya Senloko Bukan keyboardis Apa sih yang Apa sih Bang Tius Sequencer Sequencer Maaf Bang Tius Kalau gue sih gue tempeleng Jangan dong Bang Tius Katanya enak gak giting di US Anjing Gue kagak giting gue Nah itu udah dijawab tuh Bang Bener gue gak suka menghisap Asap Kemulut Mau itu cimeng Rokok Vape Sisha pun Gue gak pernah Brownies gue makan Tapi di New York gak pernah Karena Saya kan juga seorang ayah Iya bener Gue harus bertanggung jawab dong Gue ini kan kepala rumah tangga Waktu di Amsterdam gue makan Karena boleh ya Ya karena liburan juga Nah ini ada Andovi sebelum Kan yang conteng-conteng dulu nih Yang verified Andovi lucu banget nanya-nya Apakah Detroit Piston season Sedih melihat Detroit Piston season ini Gitu dong Detroit Piston sih sedih mulu tiap musim Iya lah Kerjanya rebuild Mulu gak jadi apa-apa Iya Kemarin gue paling sedih tuh Kenapa Ada Ada satu klip Pokoknya ini gini Gak enaknya jadi fansnya Detroit Piston Setiap kali ada highlight Pasti Terhadap Detroit Piston Sering banget kayak gitu Jadi gue yang Aduh gak enak banget jadi fans Detroit Piston Gak tau gue Susah ya Giar gimana pun Ini gimana manajemen Dan gimana owner sih Kalo owner yang gak ambisius gitu Gak jadi apa-apa Sementara kalo ambisius Mark Cuban bawa Dallas Maverick Juga jadi juara gitu Iya 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 Gak jelas Tergantung owner berarti ya Iya ini salah glazer semuanya nih malah Iya bener itu anjing Gak lu dua-duanya Am you Detroit Piston Sama-sama bermasalah Itu manajemennya Terus All living cost di US Sebanding gak sama cuan yang didapat disana Enggak tadi kita udah bahas Saat ini sih belum Sebanding Tapi kalo gue tekun Sebanding menurut gue Kalo gue tekun Karena Di New York Room to grownya tuh jauh banget gitu loh Suksesnya Jakarta sama suksesnya New York tuh jauh banget loh malu Sehingga kalo bisa sukses Atau mendekati sukses aja Udah worth it sih Oke Cuman ya harus konsisten Harus disiplin Harus kerja keras Harus disiplin Kerja keras ya Terus yang lain pertanyaannya Rata-rata udah ini Apa namanya Tadi udah paslon-paslon Team ses Rata-rata semua itu sih Mending solato group Info locker Bapak segala macem Udah Itu doang pertanyaan-pertanyaan Tidak ada yang Sisanya sampah ya Enggak Sisanya kita udah obrolin gitu Pokoknya show lu Kapan ji? Ingetin ji Huge in Indonesia Itu tanggal 23 Desember Itu di South East Brewery Bali Di Bali Kerobokan kalau gue gak salah Sama yang Indonesia-nya Yang Jakarta-nya sorry Yang Jakarta-nya di G-Confess Itu tanggal 16 Desember Tapi gue gak tau nih Keburu atau gak Ini udah Up-nya hari Senin nih Jadi ya hari Senin masih tanggal 11 Hebat Kenceng sekali Gue sekarang udah Semenjak Gila Emang rajin ibadah Membantu produktivitas ya Semenjak berkeluarannya jadi rajin Gue gak mau Harus-harus jangkul Gitu Jadi udah tayang Jadi G-Confess masih G-Confess tanggal 16 Gue manggungnya Kan G-Confess 2 hari itu 15-16 Gue di tanggal 16 Tiket bisa dibeli di G-Confess ya Cek aja di Instagram G-Confess Tanggal 23 Desembernya gue di Bali Di South East Brewery Terus Tiketnya bisa dibeli di Aplikasi Comica Event Lo bisa nonton langsung di Bali tentunya Oke Dan Lo bisa nonton live streaming Plus replay Plus replay berarti Ketika lo beli tiket live streaming Terus lo kelupaan Ketiduran Internet lo mati Lo masih bisa nonton ulang Sebagai fitur lah gitu Takutnya kan orang Aduh internet gue jelek nih Gimana ya lo bisa nonton ulang Akan ada gue Rashad Bashir Kevin Sanchez Joshua Palet Kami akan manggung Masing-masing Selama 10-20 menitan Apasun di akhir ada talk show Ada games gitu Oke Di antara kami berempat Kalau lo penasaran mereka bertiga kayak apa Di Youtube gue Di Tempe Mentality Podcast Episode gue wawancara mereka tuh udah muncul Dan orang-orang Baca gila nih Rashad Bashir lucu ya Oh si Josh lucu ya Si Kevin lucu Sehingga lo jadi tergugah Oh gue jadi pengen nonton gitu Tapi 16 Desember Di G-Confest 23 Desember di Bali Oke guys Jangan lupa nonton itu acara Karena ini biar Panji bisa mendatakan Trevor Noah Pelan-pelan nih kita nih Dari kecil dulu nih Nanti naik Kapan-kapan Jerry Seinfeld ya kan Iya Louis C.K Nah itulah Datang peran-peran Ricky Gervais Jadi buat Kang Soleh dan Patra yang nonton Ricky Gervais di London Saya gak kebahagiaan itu Karena saya harus pulang ke Indo Nanti Panji akan datangkan Ricky Gervais Kesini Untuk sementara waktu Ricky Watimena dulu aja ya Anak-anak Karena Pindu Depok tuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya